Rokok itu diharamkan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Contohnya, firman Allah SWT, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَكَ نَبِيكُمْ رَحِيمًا Janganlah kamu membunuh diri-dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Rokok itu silahkan lihat dibungkus rokoknya. Apa tertulis di situ? Rokok membunuhmu. Sudah jelas. Sudah jelas. Tidak usah lihat hadith. Lihat ayat saja dulu. Jangan kamu membunuh dirimu. Ini sama saja larangan ini. Membunuh diri secara langsung atau pelan-pelan. Sama saja. Demikian pula sabda Nabi SAW. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Tidak boleh pula membahayakan orang lain. Jemaah sekalian. Kalau kita membahayakan diri sendiri, itu sudah dosa besar. Apalagi membahayakan orang lain, lebih besar lagi dosanya.